Perkembang Biakan Tumbuhan Dan 5. Teknologi Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Perkembang Biakan Tumbuhan Lumut Perkembang Biakan Tumbuhan Lumut diawali dengan spora yang tumbuh menjadi protonema. Protonema menghasilkan ateridium dan arkegonium. Ateridium akan menghasilkan gamet jantan dan arkegonium menghasilkan gamet betina. Gamet jantan atau sperma dan gamet betina dapat disebut sebagai ovum. Kemudian, fertilisasi dari kedua gamet akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi sporofit yang menghasilkan spora. Sporofit atau kotak spora atau disebut juga sporagium. Selanjutnya, sporofit yang berisi spora akan menghasilkan spora. Dan perkembang biakan tumbuhan lumut akan terus berlanjut dari awal sampai dengan spora terbentuk. Perkembang Biakan Tumbuhan Paku Perkembang Biakan Tumbuhan Paku dengan menggunakan spora. Spora akan jatuh pada media tanah dan tumbuh menjadi protalium. Protalium menghasilkan ateridium dan arkegonium. Ateridium menghasilkan set gamel jantan atau sperma dan arkegonium menghasilkan sel gamet betina atau ovum. Proses pembuahan kedua sel gamet akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi sporofit yang dapat menghasilkan spora. Hal ini akan terus berulang. Perkembang Biakan Tumbuhan Gymnospermae atau biji terbuka Perkembang Biakan Tumbuhan Gymnospermae dilakukan dengan strobilus atau runjung. Strobilus ini akan menghasilkan sel sperma dan sel ovum. Serbuk sari akan menempel pada lubang bakal biji, kemudian tertangkap oleh cairan di dalam lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Hal ini juga dapat terjadi perkembang biakan secara berulang. Yang keempat, Perkembang Biakan Tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup. Perkembang Biakan Tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembang Biakan Vegetatif Terdiri Atas, Vegetatif Alami, dan Vegetatif Buatan. Perkembang Biakan Perkembang biakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara Rizoma atau akar tinggal, stolon, spora, umbir bakar, umbi lapis, umbi batang, dan tunas. Perkembang biakan vegetatif buatan dilakukan oleh manusia dengan beberapa cara, yaitu cangkok, merunduk, stek, dan okulasi. Ada pun perkembang biakan secara generatif dilakukan dengan penyerbukan fertilisasi dan proses perkecambahan. Yang kelima adalah dengan teknologi perkembang biakan padat tumbuhan. Teknologi perkembang biakan padat tumbuhan berguna untuk memudahkan perbanyakan tanaman melalui prinsip perkembang biakan tumbuhan. Beberapa jenis teknologi perkembang biakan padat tumbuhan yaitu hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan tumbuhan.